Halo guys, gue Radit. Kali ini gue akan membawakan berita-berita game di segmen gamelan. Nah, gue akan bawain segmen gamelan ini, sementara karena abon lagi gak bisa nih untuk bawain berita di gamelan. Karena ada satu dan lain hal. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita bumper dulu. Oke, yang pertama ada berita dari game Dead by Daylight. Game Dead by Daylight ini akan mendapatkan update terbaru pada bulan Maret mendatang. Dimana game Dead by Daylight ini akan mendapatkan chapter baru dan karakter baru nantinya. Behaviour Interactive selaku developer dari game Dead by Daylight mengatakan bahwa mereka telah menambahkan chapter baru dan karakter killer baru dari film horror berjudul The Ring. Yaitu Sadako. Nah, selain Sadako akan hadir juga nih karakter survival baru yaitu Yoichi Asakawa. Yoichi Asakawa ini dulunya juga pernah muncul nih sebagai anak kecil di film Ring tahun 1998. Nah, sekarang dia bakalan ketemu lagi nih sama si Sadako. Tapi dalam wujud orang dewasa, bukan anak kecil lagi nih di gamenya. Sian juga ya si Yoichi nih. Nah, storyline dari update terbaru ini juga akan ada penambahan nih. Karena pasti dengan datangnya dua karakter ini akan ada chapter baru. Dimana si Yoichi Asakawa akan ketemu lagi sama si Sadako setelah 20 tahun silam. So, buat yang penasaran silahkan kalian tungguin aja nih update-nya pada tanggal 8 Maret 2022 mendatang. Selanjutnya ada berita yang cukup mencengangkan nih. Sebenernya ini sih berita lama ya. Cuman karena mencengangkan mari kita bahas. Jadi ada berita dimana Sony Playstation mengakuisi si Bungie Studio. Setelah bulan lalu kita tahu kalau Xbox mengakuisi si Activision Blizzard. Nah, sekarang giliran Sony nih yang mengeluarkan uangnya untuk ngebeli Bungie Studio. Nah, nggak tanggung-tanggung nih Sony ngebeli Bungie Studio seharga 3,6 bilion dolar. Nah, silahkan kalian konversi sendiri deh tuh berapa banyaknya 3,6 bilion dolar itu. Tapi walaupun ada di akuisi sih, pihak Bungie menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi apa ya, kayak nyatu aja gitu sama Sony. Tapi mereka akan menjadi anak perusahaan independen dari Sony. Dimana Bungie tetap punya hak untuk menerbitkan game sendiri. Serta tetap menjadi studio multi-platform yang dapat menjangkau semua pemain di platform apapun. Gitu gengs. Nah, si Bungie juga menegaskan bahwa game-game yang akan mereka buat selanjutnya, nggak akan menjadi game eksklusif dari Playstation. Nah, tapi ada pernyataan yang cukup mencengangkan lagi nih dari Sony. Abis ngeluarin UI yang cukup banyak itu, Sony ngasih pernyataan bahwa mereka akan tetap mengakuisisi banyak studio-studio dan developer game lainnya. Jadi mereka kayak ngomong kalau mereka beli bungee kemarin itu bukan pembelian terakhir gitu. Jim Ryan selaku boss dari Playstation juga menegaskan hal ini. Dimana nantinya Playstation masih akan mengakuisisi si studio-studio dan developer lainnya dalam wawancara di gamesindustri.biz. Nggak abis-abis ya duitnya si Sony ini gitu. Gue jadi berpikir nih, apakah dia ngebeli bungee studio ini sebagai bentuk balas dendam ke Xbox kemarin? Karena ya memang dempetan aja gitu, deketan aja gitu. Kemarin Xbox beli Activision Wizard, sekarang dia beli bungee. Atau ya emang Sony niat aja nih buat beli bungee untuk melebarkan sayapnya lagi di industri game. Ya who know sih, tapi ya ini semua asumsi gue pribadi ya. Jadi jangan jadi patokan geng, sabar-sabar. Selanjutnya ada kabar dari game Star Wars The Force Unleashed. Dimana game Star Wars The Force Unleashed ini akan hadir di platform Nintendo Switch pada tanggal 20 April 2022 mendatang. Nah game Star Wars The Force Unleashed ini merupakan game yang pernah ada di platform Nintendo Wii pada tahun 2008 lalu. Nah game Star Wars The Force Unleashed ini bukan seri lanjutan ya, melainkan hanya sebagai port dari seri Wii-nya. Dan untuk ceritanya sendiri, game Star Wars The Force Unleashed ini tidak banyak perubahan. Dimana game ini nantinya masih akan bercerita tentang Glenn alias Starkiller atau murid dari Darth Vader. So buat kalian fan Star Wars The Force Unleashed, mungkin kalian akan tertarik nih untuk memainkannya di platform Nintendo Switch berikutnya. Selanjutnya ada berita dari Supermassive Game nih, dimana mereka mengeluarkan sebuah trademark baru yang namanya itu The Query gitu. Nah tapi gue belum tau nih si The Query ini bentuknya apa, apakah game atau barang lain gitu. Cuman karena kita tau Supermassive ini adalah developer game, kayak gak mungkin kan tiba-tiba The Query ini bentuknya baju gitu. Masa iya Supermassive kan jualan baju gitu, kayak gak mungkin gitu. Nah tapi kalau beneran si The Query ini akan menjadi bentuknya itu game, ini akan menjadi game yang akan keluar dari seri The Dark Picture Anthology nantinya. Jadi dia akan ya berbeda lah gitu, bukan masuk ke seri The Dark Picture Anthology. Gue bisa ngomong gitu karena sebelum berita ini keluar, sebelumnya pihak Supermassive ini udah ngumumin 6 game yang akan keluar untuk seri The Dark Picture Anthology nantinya. Jadi setelah Devil In Me keluar dari tahun ini, mereka bakal ngeluarin 6 game terbaru dengan embel-embel atau ya seri dari The Dark Picture Anthology lah gitu. Nah tapi gue gak akan spoil judulnya disini ya karena ya gak akan gue jabarin juga. Kalian bisa lihat penjabaran judulnya itu di IG Take One Indonesia. Disitu udah ada penjabarannya lah judul-judul dari 6 game The Dark Picture Anthology nantinya gitu. Nah dari 6 game yang ada, itu gak ada satupun yang nama judulnya adalah The Query. Jadi gue bisa berasumsi kayak gitu ya, kayak tadi itu. Nah tapi belum ada perkembangan lebih lanjut nih dari si The Query ini nantinya bakal jadi full game atau enggak gitu. Jadi mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Oke guys mungkin segitu aja gamelan hari ini. Semoga berita yang gue sampaikan bisa memberikan info yang berguna lah buat kalian. Nah jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video kita di Take One Indonesia. Jangan lupa juga follow IG Take One di Take One IND. Jangan lupa juga buat follow Instagram pribadi gue di Radit Fariski. See you guys.